Assalamualaikum pemirsa Oke saya sedang menservis sebuah STB ini Merknya metric apple HD merah Ini kerusakannya mode boot Dan saya sudah melakukan pengecekan tegangan tadi ya Ini semuanya tegangannya normal Baik dari tegangan utama 5V 1,8V, 1,2V dan 3,3V Semuanya normal tidak ada masalah Dan ini boot kadang-kadang langsung mati ya Tidak cuma boot namun mati Setelah boot lama mati Namun setelah kita colokin pertama kali Ini akan mode boot lagi ya Dan terkadang mode boot terus juga tidak mati ya Karena semua tegangannya sudah normal Jadi untuk penanganannya atau solusinya Ini ada dua kemungkinan Dari IC memorinya yang rusak Atau dari prosesornya Karena semua tegangannya sudah normal Dan saya akan langsung mengganti untuk IC memorinya dulu ya Ini kita lepas IC memorinya Nanti kita coba ganti Dengan IC memory dari STB metric yang lain Yang sudah pasti hidup atau sudah pasti normal Nanti kalau memang tetap boot Ini bisa dibastikan IC prosesor atau chipsetnya yang rusak Namun kalau kita ganti IC memorinya Dan langsung jadi Itu jelas sekali data memorinya yang korup Atau IC memorinya yang rusak Oke langsung kita lepas dulu IC memorinya Oke saya akan melepasnya tanpa menggunakan blower Oke saya akan melepasnya menggunakan solder biasa ya Caranya ini semua kakinya kita kasih T0 Oke seperti itu caranya Sudah lepas ICnya Ini IC memorinya Akan saya ganti dulu Ini saya gunakan IC memory di STB metric yang lain Yang sudah pasti normal Ini saya lepaskan Dan kita pasang disini Jangan lupa ya untuk yang ada titiknya ini Pin nomor 1 Di sebelah sini Oke pertama kita pasang kaki bagian ujung dulu Satu Kalau sudah semuanya lurus Baru kita solder semua Kaki ICnya Oke sudah kita pasang ICnya Kita periksa dulu Kita pastikan tidak ada yang core select Dan langsung kita coba Oke kata pemiliknya ini sudah di recovery upgrade ya Menggunakan flash disk Namun gagal Ini termasuk gagal upgrade ya Biasanya agak susah memang kalau gagal upgrade Tidak perlu kita baut dulu Langsung saja kita coba colokin Apakah akan tetap mode boot terus Setelah kita ganti IC memorinya Kita colokin Kita tunggu Kita tunggu Apakah akan berubah menjadi channel Karena saya tidak menggunakan tampilan di TV ini Kita tunggu saja Sepertinya tetap boot ini ya Oke tetap mode boot Ini kemungkinan kerusakannya di IC processor ya Karena saya sudah mengecek semua tegangan normal Dan mengganti IC memorinya dengan yang hidup Atau STB normal Tetap saja boot Ini kemungkinan kerusakan di IC processornya Dan kita belum mempunyai pengganti IC processornya Karena memang belum tersedia untuk IC processornya ya Kecukup sekian video jantung kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.